mungkin kegiatan kalau solohacking itu ya seperti ini bro kalau malam kita ya itai tuh sendirian udah kayak ini udah selesai udah campur semua ini sebenarnya disini cukup luas cuma agak merek kalau ada yang ribet kenapa harus nyari yang mudah oke teman-teman kali ini saya mau masa apa ya namanya itu sebenarnya namanya ini apa sih Hai kordok kordok ya mungkin itu ya tapi karena isianya itu itu saya tadi lupa lagi enggak bawa sosis mungkin nanti ah pokoknya nantikan lah saya mau buat sesuatu yang unik ini udah tak siapin semua ada tepung terigu sama ragi pesgul aja ini buat makan malam sama besok makan pagi kayaknya kalau enggak besok bawa mie aja ini udah tak siapin dari rumah kita aktifkan ini dulu ragi sama gula ini gulanya eh apa raginya cukup dikit loh ya enggak banyak ini nah ini gula sama ragi kita campur dulu ini raginya cuma sepucuk sendok sama gulanya ini satu sendok teh ini kalau nggak salah terus kita kasih air air hangat ya ini tadi saya habis mie buat kopi air hangat cuma ini 8 sendok ya tujuh atau 8 lah dah terus kita aduk dah kayak udah rata ini terus kita masukkan tepungnya tepungnya ini ya karena saya cuma sendirian jadi nggak usah banyak-banyak nah ini harusnya tadi tuh saya bawa beli sosis terus beli margarin tapi ini kita kita nanti kita kereweng aja mantap jaya wes kita buat yang unik lah untuk malam ini meskipun agak gagal bukan agak lagi gagal ini bos sendoknya sampai peyok hehehe pokoknya sampai rata terus nanti kita diamkan biar ngembang selanjutnya nanti kita bakar sebenarnya kita bakar ya enggak kita goreng jadi nggak perlu margarin saya sambil nunggu ini adonannya selesai saya mau ngapain lagi ya enggak tahu ngopi aja wah disini untuk view nya terbuka itu disitu banyak lampu-lampu warga cuma nggak begitu banyak ya karena memang di bagian situ bukan perkotaan mungkin kalau di sebelah sana ya perkotaannya di sebelah sana itu oh ya di sebelah sana itu perkotaan Monrogo jadi terlihat tapi kalau disini itu cuma sedikit coba tak tunjukin kalau memang terlihat ya ya itu aja nggak begitu terlihat cuma lampunya itu renggang-renggang ya nah di sebelah sana itu baru itu full lampu sebenarnya cuma kalau dari sini nggak begitu terlihat ya karena kabut juga ya sana kan kabut mungkin hujan yang paling ngeri itu coba disitu loh kilatnya wow serasat 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 keren apa ya mungkin nunggu ini sih sambil ngopi aja sebentar saya mau nyari sesuatu buat nanti kita buat bakar-bakarannya yuk kita nyari kayu aja tadi disini banyak bambu yang berserahkan kita nyari bambu aja kita nyari bambu oh ini ada bambu ding jasit kenapa nyari jauh-jauh nggak jadi jauh dong sebenarnya disini cukup luas cuma agak mereng jadi kalau teman-teman mau nyari tempat camp ya harus pilih-pilih lah tempatnya ini merek cukup mereng loh ini nah disitu besok aja kita cek-cek disitu keren tuh lampu-lampu mungkin nanti saya fotoin pakai shutter yang lama biar teman-teman bisa ngelihat oke kita mau buat ini sunduknya kita buat sate roti ya mungkin untuk next trip saya mau buat kayak gini lagi tapi dengan persiapan yang mateng tadi saya itu sebenarnya lupa karena jalur untuk menuju kesini tuh apa ya terlalu sulit dan bingung ke oke saya sempat salah jalur sebenarnya ada jalur yang enak cuma kan saya coba jalur yang lain wah ternyata bingung oke tadi saya lewat gunung gajah itu puncak apa kuik atau kiuk itu yang kemarin sempat ramai ternyata jalurnya hanya bagus sedikit aja oke mungkin untuk malam ini kegiatan saya setelah ini masa ini saya mau ngedit video aja untuk di gunung muriah saya kemarin sibuk banget bos banyak acara editannya belum kelar semua udah ada endorsean dari hype more udah terpaksa sambil daki kita edit video sambil edit sambil kerjain video ya mungkin kegiatan kalau solo hacking itu ya seperti ini bro kalau malam kita ya hitai tuh sendiri ya apalagi saya punya teman-teman yang biasanya konyol-konyol itu ya nikmati aja solo hacking itu seperti ini biasanya kalau solo hacking kan saya masak-masak yang unik-unik tapi untuk saat ini cuma ini aja meskipun gagal harusnya ada sosis ada margarin gak beli tapi saya cuma beli tadi saya cuma beli ini aja air ini aja cuma satu satu setengah nikmati aja tapi suasana disini gak begitu dingin ya masih dinginan apa ya iya wah tuh suara anjingnya selamat menikmati pokoknya setiap pendagian Cito itu pasti ada aja entah itu saya solo hacking atau berempat berdua bertiga itu pasti ada aja entah yang kurang eh kemarin kompor terus gas konyol kadang sendok nggak bawa pisau nggak bawa gula pas tapi itu seru seruannya itu itu jadi kita di ditantang untuk berpikir keras bagaimana cara menikmati alam dengan kekurangan apapun yang ada ya sambil nunggu ini enggak ngapain ya ngapain saya mau cek sinyal ah Hai sinyalnya plus di sini mungkin udah agak ngembang dikit ya ya karena tadi air panasnya itu kayak kurang kurang panas Hai tapi udah mantul ini woi oke kita langsung masa aja kita bakar sih stil aja kita kereweng Hai berhubung nggak pakai minyak eh saya pakai mie mie pakai mie goreng aja di goreng ini kita taruh di gimana ya oke kita mau eksperimen untuk kali ini Oh gimana ya ini dibuat ini dibuat ini aja buat wadah ini adonannya tak taruh di sini aja ini buat kerasi minyak padahnya ini udah ini aja ini buat udah kopi ya kan gitu terus minyak ini ini berhubung minyaknya enggak ada pakai minyak mie keren terus ini kita remet 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 terus kita tuang ke sini sambil merokok bro terus ini minyaknya dibuat minyak sini minyak taruh sini biar enggak terlalu gosong terus biar ini ada sesuatunya rasanya maksudnya kita kasih ini aja terus kita ublek biar ada gurih gurihnya kita tambahin bumbu ini aja tapi dikit jangan banyak-banyak terus tadi mana ini nah saatnya kita menggulung kawan kita buat udah api kecil terus ini kita anggap aja bersih ya gulung 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 ini kan harusnya soses nah berhubung sosenya enggak ada kita ganti kayu tapi enggak tak makan kayunya itu kan harusnya dimasukin Soses ini tadi Pak kacau ini kacau uh terus kita masukin ke sini terus kita goreng kok kayak ribet banget ya mau tak gulung itu kini kelet banget deh mungkin lebih enak digulung ya terlalu kelet banget apa-apa kita gulung aja kita cemet-cemet mantul enggak ada minyak bodoh wah ini kalau ada minyak mantul ini ngapain prank ini ke sini loh Hai ya mungkin ini buat sumpit aja ya nggak bisa nyupit mantap mau makan aja ribet tapi ini seru bro saya itu suka kilatnya bos oke ke bawah lagi minyak oh minyak koreti dulu kenapa harus kayak gini bos ketika kita pengen buat konten seru ada iya aja peh ih keren loh kalau cemet oke kita cemet aja enak enak loh basrir emak yang tengah masih mentah ini hampir mateng loh ini enak enak kalau di kamera cerah banget ya mantul rasanya enak nah ini kalau tipis ini mungkin bisa mateng ini dalamnya kalau ada yang ribet kenapa harus nyari yang mudah wow ini memang cara pembuatannya waktu kemarin saya belajar itu harus dibakar jadi sebenarnya nggak pakai minyak kan bisa cuma kan isianya itu loh nggak ada itu masa isianya prank mantul udah ini mateng loh dalamnya nggak 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 maka putih loh kemarin waktu pakai sosis dalemannya sosis itu satu 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 apa satu gulungan itu udah bikin kenyang soalnya tepungnya ini juga apa ya eh aneka makanan bukan tepung apa itu bukan aneka makanan wah ngomong apa terek rek dan hari ini saya juga nggak bawa makanan selain ini maksudnya cuma mie aja nggak bawa nasi ya oke teman-teman udah matang semua saya mau masuk kita makan kira-kira enak apa enggak nanti saya tambahin ini gitu pendukungnya itu ada ini dia mayonaise terlalu silau mayonaise ini tinggal yang besar aja ini oke teman-teman kita mau makan dulu mantap aromanya kayak roti bakar mantul panas ternyata ini sobek di sini ini di sini ini dia apa ya kita namain eh namanya tadi tepungnya segitiga biru berarti kita ini segitiga bermuda mantap kita kasih mayonaise mantap gara-gara mayonaise nya tapi tuh cus sekali kamu Hai 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 hmm 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 and there ada deminya oh keren hai 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 karena mayo nesnya Hai amal ini tepungnya agak mentah bro hai 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 Terima kasih telah menonton! Lanjut! Kalau masih hangat enak banget! Gak putih loh ini! Matang! Gak putih loh! Gak putih loh! Mungkin itu aja ya untuk acara makan kita malam ini gak jelas! Selanjutnya saya mau buat kopi lagi! Setelah itu saya mau istirahat sambil ngedit video yang di atas angin! Oke sampai besok pagi kita lihat view nya! Kira-kira dapat sesuatu yang wow apa? Enggak! Sepertinya cerah besok! Mantap! Selamat malam! Oke selamat malam teman-teman! Terbangun! 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 Anginnya besar di atas! Ini jam hampir setengah satu! Tuh! Kalau kedengeran ya suaranya! Angin! Tuh! 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 Dan kilangnya jadi di atas saya ini ya! Gimana gitu bro? Kayaknya bakal hujan ini! Di atas bintangnya kelihatan lah tapi! Cuma anginnya aja besar! Ya anginnya cukup besar! Kalau di atas itu cuma mobil nggak mentuh sih! Cuma kilatnya kok sampai sini ya? Kayak ini tadi kok agak kerasa deh ya! Semoga jangan hujan dong! Soalnya kan posisi kita ada di miring ya! Agak miring ini! Aduh! Rokokan dululah! Tidur cuma berapa menit ya kayak 8 rasanya! Sudah mulai berembun semua ini! Cuma nggak sampai... Menentuh! Innernya si Haman masih berjarak! Nah ini yang tembus ini! Oke bagian sini juga! Oke bagian sini juga! Tidur saja! 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 Tidur saja.. udah setengah satu dan apa ya bluduknya itu lupa kalau kita ketemu selamat pagi 15 pagi ya kita mau lihat luar kira-kira ada apa kira-kira kita dapet view apa oh keren dari sana mantul bos oh iya itu bener itu kayak gunungnya dan sun sunrise nya masih belum muncul itu di sana ya mungkin saya mau buat mlp aja sambil ngopi akhirnya nanti kalau udah keluar matahari nya baru kita sub lagi ini saya kira masih agak semi-semi mau waktu lu Hai Kak taruh di sana cat hp はい Hai ini ternyata di situ kok kayak laut tanawannya keren ini udah saya mau pasang timelab dulu di depan sini aja keren Oke selamat pagi teman-teman tadi udah habis tadi habis buat timelab dan itu viewnya tinggal kayak gitu sayangnya waktu mataharinya keluar itu tertutup ya padahal itu keren loh nah Hai harusnya keren sayangnya tertutup dong mendung tapi secara keseluruhan untuk pagi dari tadi mungkin nanti saya foto kirim fotonya aja ya digi ya temen-temen tingali keren banget Hai Wow dan dari sini tadi Gunung Wilis sempet ketutup awan yang cukup tebal mataharinya udah ketutup ternyata kalau pagi di sini tuh Masya Allah keren kabut-kabut yang keluar dari selepitan-selepitan bukit itu yang membuat apa kata-kata siapa kemarin yang asjajiga Hai itulah Hai itu Gunung Wilis tak pikir kemarin itu mataharinya keluar dari sana ternyata dari sini Hai dan tadi ada bapaknya yang mungkin lagi nyadap ya baru datang ya karena udah seperti itu viewnya udah nggak ada tinggal seperti itu mungkin saya mau prepare aja ya ini jam berapa ya jam 6 masih jam 6 ternyata jadi habis buat kopi terpaka makan ngopi teman-teman itu sinarnya muncul dari sela-sela kabut seperti harapan yang keluar dari sela-sela eh kegaduhannya asik maksa sekali kegaduhan ah kalau suluh hiking itu saya nggak bisa apa ya nggak bisa beradu argumen sama dia dia itu lho saya kalau sama dia itu sukanya berargumen saling bersahut-sahutan saya mau jalan ke sini tuh ternyata nah ternyata itu disana ada jalur coba kita cek-cek kok jauh sekali bedanya sama jalur saya saya seperti beda punggungan kemarin itu sana berhubung parkir saya kesana saya nggak mau nyobain untuk ke sini loh risiko keren kayaknya asik ya foto disini ya mungkin apa ya ini seperti temgrond aja ya untuk bukit pare ini tapi sangat rekomen loh serius justru disini tuh cocok banget buat camp-camp ini dibuat undakan-undakan sebenarnya ini udah undakan cuma kan nggak begitu luas buat satu tenda itu nggak cukup terlalu miring nah mungkin dibuat undakan-undakan banyak gitu loh bisa jadi wisata apa ya Sunrace camp mantap Hai itu kalau beruntung tadi itu asli Sunrace nya keren sayangnya kan enggak beruntung saya Hai dan tadi disana itu loh lautan awalnya itu arahnya kejadian itu masih ada itu kabutnya jalan ke sini terus tebel banget di timelapse mungkin teman-teman bisa cek dan suara apa ya burung-burungnya itu indah sekali saya sebenarnya pengen nyoba kesana cuma kok rumbu era berwaris rasin saya enak lewat sini aja ya lewat sini enak nyawang sini aja yang indah-indah aja disana belum tentu tapi kalau mau coba sih nggak masalah jenai Hai dan disana dari tadi malam itu Hai anu kabutnya kabut anginnya itu besar banget saya sampai bangun takutnya hujan mantap jaya Wih nah disana itu disini disini itu ada puncak yang lip lancip banget puncak apa enggak tahu ada dari sini pun gunung kukusan yang sangat lancip terlihat dong ini kecil banget dari sini Hai mantap-mantap lah mantap-mantap Hai dan al-kabdulillah malam tadi alam sangat mendukung sekali Hai enggak hujan anginnya enggak sampai sini yang besar kita kembali aja ya kembali ke sana Hai dan mungkin saya akan segera prepare aja berhubung yah niar Jumat Hai nah itu wanginya udah mulai tapi untuk pinosnya ini masih apa ya kayak hidup ya Hai kalau di peringgitan kemarin itu banyak yang Hai bekas kebakar jadi mati bahaya sekali kalau camp di deketnya itu Hai keudah kita mau beres-beres dan gas turun aja nih hari Jumat bos oke teman-teman selesai ya ini pukul 7 pagi dan suasananya udah mendung full disini tapi untuk Madiun dan ponrogo mungkin masih cerah pagi ini tapi untuk wilayah ini selatannya ponrogo duk semua tutup semua ya mungkin sekian dulu ya untuk pendagian di Bukit Pare Desa Tunggangan Kecamatan Cepoko Kabupaten ponrogo Hai nantikan trip selanjutnya dari channel C2 Avenger Madiun Hai dan sebelumnya saya mau ucapin terima kasih untuk kayak more yang udah mensupport pendagian kali ini untuk teman-teman yang mau pesen bisa klik link yang ada di deskripsi video jangan lupa gunakan kode vouchernya biar dapat diskon bro ya oke mantap oke saya mau turun ini udah jam 7 berdoa dulu berdoa dulu cita Avenger Madiun kas saya lupa lewat mana tadi oh kayak lewat situ udah mau hujan udah mau hujan saya lupa lewat mana tadi video ini udah ngomong-ngomong ini ternyata kok mulai terletik teman-teman mungkin saya segera gas turun aja tapi takutnya malah hujan dong nggak lucu gemis ini serius mungkin untuk pendagian turunnya ya saya set aja ya selainnya kan kemarin cuma 30 menit ya kali teman-teman masih hafal kabutnya udah kayak gitu atau sudah mendukol ini terlebih oke gas oke teman-teman kita sampai di tempat parkir kita di rumahnya busomi estimasi sekitar 15 menitan gak ada sebenernya 5 orang lebih 15 menit oke mungkin saya segera prepare ulang dan gas lagi turun eh turun balik Madiun ya 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 ya